Komisi Pemilihan Umum akan menggelar pemungutan suara ulang pada 686 TPS yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia. Sejumlah faktor menjadi alasan dilakukannya pemilihan ulang pemilu, diantaranya ketidaktepatan petugas dalam penulisan hasil perolehan suara dalam formulir C di kertas plano pemungutan suara. Pelaksanaan pemungutan suara susulan ataupun pemungutan suara lanjutan, pada dasarnya sama persis dengan pelaksanaan pemungutan suara pada hari H. Kalau pemungutan suara susulan, itu pada dasarnya karena dia pengumuman hari dan tanggal dan tempat pemungutan suara sudah dilakukan. Tapi ada sebagian tahapan dalam pemungutan suara yang belum dapat dilaksanakan. Misalnya, distribusi surat pemberitahuan atau formulir model C memberitahuan belum didistribusikan. Ya, terus pemungutan suara pada hari H tidak bisa diselenggarakan karena kondisi banjir, karena kondisi bencana alam atau karena faktor lainnya yang sehingga pada hari pemungutan suara itu tidak bisa diselenggarakan pemungutan suara. Lalu pertanyaan mengenai apakah masyarakat antusias? Kami sudah sampaikan kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kuta, beserta rekan-rekan badan ad hoc, agar memaksimalkan sosialisasi berkenaan dengan hari dan tanggal pemungutan suara, ataupun diseminasi informasi tentang pentingnya menggunakan hak pilih. Lalu bagaimana nanti hasilnya? Oleh karena itu, mari kita tunggu proses pemungutan suara ulang yang pada besok, tanggal 24 Februari 2024, dan kami mengundang pada rekan-rekan jurnalis untuk meliput langsung di 686 TPS data sampai dengan sore hari ini, yang tersebar di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Itu respon saya.